Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Jumat 22 Oktober 2021. BMKG menginformasikan ada 25 wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai angin kencang dan kilat atau petir. Hal tersebut disampaikan melalui laman resmi web.meteo.bmkg.co.id. Sirkulasi sikronik terpantau di perairan timur Filipina hingga Filipina bagian tengah, Laut Natuna Utara, di Selat Karimata, dan di perairan barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi, memanjang dari Lampung hingga perairan barat Daya Lampung. Di Bengkulu bagian utara, dari Laut Natuna Timur hingga Kalimantan Utara, dari Kalimantan Utara hingga Laut Sulawesi, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dan di perairan barat Bengkulu hingga Lampung, serta daerah konfluensi yang terpantau di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan bagian timur, Selat Makassar bagian utara, Laut Sulawesi, Sulawesi bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Banda. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, Sumatera Utara hingga Selat Malaka, di Jawa Tengah, di perairan selatan NTB, di NTT, di Sulawesi Utara, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah bagian selatan, dan di Papua. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dari sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Menang, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!